Mereza Kapolri Jenderal Distio Sigit Prabowo menegaskan Polri dan seluruh jajarannya akan terus melaksanakan kegiatan akselerasi vaksinasi karena saat ini angka harian COVID-19 varian Omikron telah melewati puncak angka harian dari varian Delta. Polri tengah melaksanakan kegiatan vaksinasi masal di 34 provisi dengan target 1.100.656 dosis vaksin. Polisi Republik Indonesia Polri melaksanakan kegiatan vaksinasi masal untuk masyarakat di 34 provisi secara selentak yang tersebar pada 5.086 titik dengan target 1.100.656 dosis vaksin yang akan disuntikan. Kapolri Jenderal Distio Sigit Prabowo saat meninjau pelaksanaan vaksinasi masal di Bekasi, Jawa Barat, Kamis kemarin menyampaikan bahwa vaksin dosis pertama dan kedua yang diselurkannya ini sebanyak 836.045 dosis. Sementara 264.611 diberikan untuk dosis ketiga atau booster. Kapolri menjelaskan Polri dan seluruh jajaran serta yang tergabung dalam Moro 4 Kopimda akan terus melaksanakan kegiatan akselerasi vaksinasi. Mengingat saat ini angka harian COVID-19 varian Omikron telah melewati puncak hangka harian dari varian Delta. Baru saja kita melaksanakan kegiatan vaksinasi serta. Hari ini kita melaksanakan secara serta. Strategi yang kita kedepankan adalah bagaimana memastikan agar masyarakat betul-betul sudah vaksin. Dengan demikian tentunya impunitas dari masyarakat betul-betul dalam kondisi yang siap untuk menghadapi varian lama dan varian baru Omikron. Dalam kesempatan ini Kapolri turut mengajak masyarakat yang belum mendapatkan vaksin untuk segera datang ke gerai vaksin yang telah disiapkan baik di provinsi, kabupaten, kepolisian, puskesmas, dan tempat lainnya yang disiapkan. Kapolri juga meminta masyarakat untuk tetap mematuhi protokol kesehatan meskipun sudah melakukan vaksinasi. Salah satunya dengan menggunakan masker sebagai langkah penting guna melindungi diri sendiri dan orang lain agar tidak terpapar COVID-19. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!